Karena biaya anda ikhlas itu mahal sekali Dan kalau sudah mahal sekali ini negara bisa jebol, sistem sosial bisa jebol Jangan kalau jabat serius, kalau tidak jabat malah enggak Itu enggak boleh Ketika kita istighfar itu masih butuh istighfar yang lain Nah dalam kebaikan juga gitu Ketika kita baik jadi orang soleh Ternyata bawaan kita ingin dihormati Dulu sebelum kita soleh itu ya Kalau di majlis, di belakang enggak tersinggung Enggak diperlakukan khusus, enggak tersinggung Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor Kalau enggak duduk-dudukan itu kayak enggak direganti Itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik Kalau dalam hal-hal kita sabuk Justru setelah kita terpelajar Malah permintaannya aneh-aneh Adalah agama ini hanya mengajarkan Agama ini hanya mengajarkan Kalau ingin jadi orang soleh, orang soleh yang ikhlas Kalau ingin jadi dosen, dosen yang ikhlas Kalau ingin jadi guru, ya gurunya ikhlas Karena biaya anda ikhlas itu mahal sekali Dan kalau sudah mahal sekali ini negara bisa jebol Sistem sosial bisa jebol Jadi ini hal-hal yang khas kiai Karena kalau yang kajian kampus Saya yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, dan Pak Ketua Yasen lebih tahu Anak-anak masyarakat lebih tahu Bisa kalau ngaji di kampus memangkan cerita khas pesantren Karena justru ini saling melengkapi Saya enggak perlu bahasa basi bicara ilmu khas mereka Karena mereka lebih tahu Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW Kamu lebih tahu tentang urusan yang kamu berjudi Jadi kalau urusan akhirat, urusan agama Mungkin karena kita yang menekuni itu Mungkin kita lebih tahu Di antara ilmu yang saya utarakan hari ini Sore ini, bahwa orang soleh sendiri itu Sebetulnya nanti masih ditanya sama Allah tadi Kenapa kamu nyembah saya? Karena ingin masuk surga Kenapa kamu nyembah saya takut neraka Lalu kamu enggak hormat saya, kata Allah Ketika saya enggak bikin surga, enggak bikin neraka Makanya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena takut masuk neraka Juga bukan karena ingin masuk surga Ya sama seperti kita mencintai anak kita Yaitu karena anak kita Jangan karena anak kita ringkeng satu Anak kita kumplot Lalu terus kita membiarkan anak kita Saat ada anak ikhlas Toh tetap anak Saya mencintai suami saya Karena dosen penghasilannya banyak Lalu suatu saat kalau ada masalah Di PHK atau ada masalah Terus enggak suami kan Makanya di sini agama itu sangat menyarankan Kesejadian Jadi dia suami kita Dia anak kita Apapun kondisi Nah kira-kira gitu lah Ikhlas itu kira-kira seperti itu Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu Yang menjadikan kita Mencintai istri karena cantik Mencintai suami karena hasilnya besar Suatu saat kalau itu berubah Kita akan masalah Di sini agama menyarankan ikhlas, ikhlas, ikhlas Makanya semua kitab di hasilnya kita dimulik Niat itu begini-begini Sehingga ada seorang yang tanya Kenapa ahli surga masuk surga selamanya Padahal amalnya paling berantar 80 tahun Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya Padahal kalaupun dia bejat-bejat hanya 80 tahun Itu dijawab oleh ulama-ulama Orang mu'min itu berkomitmen akan iman Andakan hidupnya selama-lamanya Sehingga dibalas dengan masuk surga selama-lamanya Sementara orang yang fasek Yang berbuat hanya mengumbar nafsu Bayangan dia kalaupun hidup 1000 tahun Ya akan begitu terus Dan dia ketika mati dengan status Dia berencana Andakan sehat, maksiat terus Karena punya rencana seperti itu diganjar neraka yang selamanya Maka saya mohon niat ini juga Yang harus mengilami para rektor, para desen Andakan sudah ada jabat pun Tetap berkomitmen pada institusinya, pada yayasannya Jangan kalau jabat serius Kalau tidak jabat, malah itu tidak boleh Saya sendiri juga begitu Saya populer apa enggak Saya keren apa enggak Saya akan berkomitmen tetap mengkhidmai akal Dengan seperti itu Berarti sudah Bini yatin sholih hatin Punya niat ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!